Restorasi Foto Sejak Photoshop masih berlambang bulu, orang-orang sudah melakukannya untuk memperbaiki foto lama yang rusak agar menjadi bagus lagi. Lalu, bagaimana cara restorasi foto di zaman sekarang ini? Intro dulu dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2023. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Oke, flashback dulu. Untuk melakukan restorasi foto atau menghilangkan bercak atau bahkan jerawat, dulu itu kita dikasih pilihan tool seperti Spot Healing Brush Tool. Yang masih ada juga sih sampai sekarang. Cara menggunakannya kita hanya perlu menggosokkannya ke bagian yang rusak pada foto. Seperti scratch yang umumnya ada di foto lama yang sudah berumur ini. Untuk satu foto dengan tingkat kerusakan yang sedang seperti foto ini, perlu waktu yang lama untuk mencapai level detail yang paling bagus. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Patch Tool. Dengan menyeleksi bagian scratch-nya terlebih dahulu. Lalu diklik and drag ke area sekitarnya yang memiliki tekstur dan kontras yang serupa. Cara ini pun juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi kalau lu gak sabaran dan lebih sering rebahan. Bisa-bisa tetangga lu mikir buat bangun candi dulu. Oke, segitu aja flashback-nya. Next, jaman sekarang, era di mana AI sedang menggebu-gebunya dikembangkan. Adobe pun akhirnya turut menyertakan AI restorasi foto yang bisa lu akses di filter Neural Filter. Oh iya, BTW. Akhirnya Adobe merapihkan menu Neural Filter-nya dari yang sebelumnya itu campur sari. Tapi sekarang udah dikategorikan. Nice! Nah, ini dia. Pada kategori Restoration, lu tinggal klik Photo Restoration. Sebenernya AI ini udah lama disimpen Adobe, tapi baru dirilis di versi Photoshop 2023. Reguler ya. Dan sampai sekarang masih beta. Oke, udah selesai. Pada Restoration foto ini, AI-nya tidak langsung bertugas untuk menghilangkan scratch pada foto. Tetapi dia akan memperbaiki kualitas fotonya dulu, atau Photo Enhancement, agar menjadi lebih detail kontrasnya. Lalu meningkatkan kualitas wajah orang yang ada di dalam fotonya. Nah, baru untuk mengurangi scratch-nya, tinggal geser value pada Scratch Reduction ini. Gue mulai dari angka kecil, misalnya 10. Dan, wow! Hasilnya udah lumayan, walau masih ada scratch di bagian pojok dan hidungnya ini. Sekarang gue coba naikkan lagi value-nya. Mungkin 20. Yang penting jangan terlalu besar, karena akan aneh nanti hasilnya. Hmm, 20 juga gak terlalu jauh bedanya. Kalau gue naikkan lagi ke 30, ini sih udah angka gede banget. Pasti hasilnya jadi aneh nih. Tuh, kan? Jadi gue turunkan sekitar 18 aja. Ternyata level AI-nya hanya mampu mengurangi scratch sampai disini aja batasannya. Dan, dude, gue mau ngasih tau nih. Dengan RAM 16GB. Dan, wow! Ini udah terpakai lebih dari 90%. Gila. Hei Adobe, kan gak semua orang punya spesifikasi PC yang tinggi. Atau semoga aja karena ini masih beta ya. Tapi berpikir, berpikir. Agar tutorial ini tetap relate dengan PC yang potato seperti spek gue ini. Jadi gue kasih tau cara alternatif buat restorasi foto. Kali ini metodenya online dari web. Wah, iya. Gue harus segera kirim project dulu nih ke client. Nah, pas. Render project-nya juga udah kelar. Buset. File size-nya gede banget. Tapi tenang. Karena gue udah punya software UniConverter dari Yondershare. Jadi gue mau compress atau convert aja deh filenya. Dari format render Apple ProRes yang size-nya 6GB. Gue akan convert ke format MP4 dengan kodec FG1080p. Dan mengaktifkan GPU Acceleration yang membuat converting file menjadi lebih cepat. Simple dan semudah itu tuh deh. Lihat, filenya menjadi 100 MB-an aja sekarang. Dan hasil videonya juga tetap jernih. Dan ada banyak fitur, serta ada AI-nya juga lagi. Gue udah bahas selengkapnya di video ini. Kalian tertarik? Link-nya gue taruh di kolom deskripsi. Oke? Lanjut. Cara alternatif buat restorasi foto yaitu melalui web. URL-nya ini. Gue sematkan juga di kolom deskripsi ya, duduk. AI dari Microsoft ini juga bisa untuk memperbaiki foto lama yang udah rusak. Caranya tinggal klik untuk memilih fotonya. Atau drag langsung fotonya kesini. Kalau fotonya beresolusi tinggi, klik atau centang HR. Kalau fotonya memiliki scratch, klik atau centang With Scratch. Kalau udah, tinggal klik Submit. Dan inilah hasilnya. Menurut gue hasilnya lebih baik dari versi Neural Filters-nya Adobe yang masih beta. Klik kanan Save. Sekarang gue akan enhance fotonya sekalian, supaya lebih jelas, detail, dan resolusinya menjadi lebih tinggi. Gue enhance memakai GFP Gun. URL-nya ini. Cek di deskripsi ya, duduk. Langsung aja klik and drag version 1.4 untuk hasil yang lebih baik. Dan gue upscale dua kali lipat aja. Dan klik Submit. Selesai, hasilnya cakep. Bonus, kalian gue warnain aja dah di Photoshop. Drag fotonya ke Photoshop. Klik Filter. Neural Filters. Pilih Colorize. Gue pake Color Profile Retro Dark. Sip. Dan oke. Jadi gitu, duduk. Oke? So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya udah mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks ya, duduk. Oke, sip. Sekian monitor ke 76 ini tentang cara restorasi foto lama yang rusak. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lo punya karir visual di Instagram, silahkan tag akun di Heal Project. Ntar gue masukkan ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, duduk. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.